Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah showcase merek Polytron ya Ini kondisinya ini tidak dingin Walaupun kompresornya bekerja ya teman-teman Jadi untuk pengecekan awalnya itu Kita colokkan dulu ke colokan jumlah listriknya Lalu kita lihat kompresornya bekerja apa tidak Nah ini kompresornya teman-teman yang hitam itu, bulat Kita lepas dulu saringan pembuangan airnya ya Biar tidak mengganggu Oke teman-teman, ini kompresor sudah nyala Jadi ada bunyi gereng gitu ya Di sini itu anget sebenarnya Kalau dia bekerja berarti kompresornya terasa hangat ya Dan juga untuk mengetahui kepercayaan Kita lihat pipa-pipanya ini Kalau tidak bocor berarti tidak ada oli ya Jadi putih bersih begini Nah ini tidak bocor kita raba-raba Kalau ada rembesan oli atau hitam Apa hitam lendir itu berarti oli ya Nah kalau kering begini ini berarti bagus Tidak apa-apa, gosong begini Tidak masalah teman-teman Jadi ini masih bagus Karena ini tidak ada kebocoran olinya Yang kita cari adalah kebocoran olinya teman-teman Kita raba seluruhnya Karena biasanya itu ada di bagian yang kecil Nah terus yang satu lagi Bagian samping bodi showcase ini terasa hangat ya Nah berarti ini kompresornya masih bekerja Atau masih work lah Samping kiri kanan masih hangat Ini kita coba dulu Kita buka dulu atasnya Kipasnya masih nyala ya Dan lampunya kita nyalakan Emang lampunya ini punya saya sudah kondisi mati Tapi kipasnya masih bekerja ya Jadi masih bagus Kipas bawahnya juga masih nyala Kelihatan ini ada semburan anginnya teman-teman Nah begini kita langsung aja ke Penyakitnya ya Penyakit showcase-nya tidak panas Ini adalah PTC teman-teman Jadi ini ada relay disini Dan juga ada overload Jadi ini fungsinya itu Pengantar arus ya Jadi sumber kompresornya ya teman-teman Bisa jadi penyebabnya sendiri Mari kita bongkar Caranya membongkarnya adalah Dengan Mencongkelnya ya teman-teman Karena ini agak begitu susah Kalau bagi pemula Jadi ini dicongkel Oke saya percepat Sebentar Nah ini dicongkel aja Kalau ini gampang Yang tutupnya itu covernya Tidak begitu masalah Yang ini yang agak Yang agak keras yang ini nih Yang apa ini Overload sama Relay Kalau orang Tekniknya bilang relay ya Kalau kita bilang PTC ya Kita congkel keluar ke kiri ya teman-teman Nah ini Kalau gak bisa dicongkel Sambil digoyang-goyang Gak apa ya Jadi ini emang Agak keras sedikit lah Kalau ini Kalau orang teknik langsung bisa nih Biasa kalau orang awam Emang agak susah nih Harus digoyang-goyang Sambil ditarik ke kiri Oke sudah terlepas teman-teman Ya ini adalah Penampakan dari Nampak apa yang overload Jadi fungsi overloadnya itu Kalau kompresinya sudah panas Sudah panas berlebih Dia akan memutus arus Dari sumber tegangan listrik ya Jadi Kompresinya akan Berhenti Seperti suaranya itu Gak ada Deng Gitu ya suaranya Nah ini Kocak-kocak nih Ini Kocak ini belum Tentu jelek ya Kadang bagus Kadang juga Jelek ya Jadi ini Belum tentu Satu lagi Ini adalah Relaynya yang tadi Kita bicarakan Ini adalah PTC Kaki satu ya teman-teman Jadi kakinya itu Yang besinya satu Ini kalau di kocak-kocak Oblak Berarti Apa Di dalamnya Sudah ada yang patah ya Jadi Ketahuan kalau ini Sudah jelek Dan wajib Kita ganti teman-teman Nah ini kakinya Kaki satu yang ada di Apa besinya itu Namanya kaki satu Ada juga bermacam-macam relay Ada kaki dua Ada kaki tiga Kita pakai yang Kaki satu Oke Kita udah Ganti yang baru Teman-teman Kita pasang Jangan lupa Untuk relay Pakai yang hitam Kabelnya Kita pasang Belahan-belahan saja Teman-teman Dan juga Untuk Overloadnya Kita pasang yang Atas Yang Kabel biru Jangan sampai terbalik ya Teman-teman Karena bisa berbahaya Buat kompresinya Nanti Coba Apa Rusak Malahan Kita pasang Seperti yang Saya lakukan ini ya Teman-teman Yang Kita pasang Yang overloadnya Dulu Kita tekan Sampai masuk Baru kita Pasang PTCnya ini Sampai Benar-benar Masuk ya Jangan sampai Terlalu gender Teman-teman Nanti bisa Kongslate Malahan Ini sudah masuk Full Sudah masuk Full Dua-duanya Lalu kita Pasang Covernya Yang hitam tadi Kalau ini Gampang Ini ada Celahnya Celahnya di luar ya Buat Nutup Besinya Yang tadi Nah Sudah terpasang Dengan Sempurna Kemudian Kita tes Kita colokkan Lagi Kecolokan Lalu kita Nanti Tunggu Setelah Kurang lebihnya 30 menit Apakah Apa Terjadi Apa Pendinginannya Sudah bagus Maksimal Ata belum Nah ini Kalau kita Colokkan Harusnya Kompresornya Angat Nyalah Jadi Ketika kita Colokkan Ke sumber Tegangan Kompresornya Itu Bunyi Teng Nah itu Berarti Kompresornya Masih bagus Masih bekerja Kemudian Kita Teka Awah Kita Rabah Panasnya Sama Selangnya Yang putih Ini Juga Harusnya Angat Nah ini Angat Berarti Bagus Masian Kompresornya Sambil Kita Ini ya Teman-teman Kita Cek-cek Lagi Barangkali Ada Kebocoran Dari Pipali Karena Tekanan Kalau Sudah Kompresornya Sudah Nyala Berarti Ada Tekanan Dan Kemudian Kalau Ada Kebocoran Ada Semburan Sedikit-sedikit Semburan Angin Ini Kayak Kayak Ban Bocor Itu Nah itu Bisa Membuat Showcase Kita Tidak Dingin Ya Paling Yang Dibocor Itu Sambungan Sambungannya Nah Biasa Disambungan Ini Harusnya Angat Jadi Kompresornya Udah Menyalurkan Ini Udah Bekerja Dengan Baik Sambil Kita Cek Apakah Kipas Yang Depannya Menyala Juga Masih Nyala Masih Bagus Berarti Kipas Yang Bawah Nyala Oke Setelah Kita Tunggu Sekitar 30 Menit Teman Teman 20 Menit Ini Bagian Belakang Sudah Terbentuk S Jadi Sudah Mulai Dingin Kita Tinggal Tunggu Aja Jadi Ini Lumayan Berhasil Teman Teman Nah Ini Kipasnya Kita Setel Di Yang Cool Lalu Kita Biarkan Selama 30 Menit Tadi Udah Mulai Kerasa Dingin Belum Maksimal Karena Kita Nunggu Sampai Benar Benar Dingin Oke Selamat Mencoba Kawan Semoga Berhasil Jangan Lupa Like Subscribe And Comment Barangkali Teman-teman Ingin Bertanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh